Kitab Zahariah, Pasal 2 Mengukur Yerusalem Kemudian aku memandang ke atas dan melihat seorang memegang tali pengukur. Aku bertanya kepadanya, Mau kemana engkau? Jawabnya kepadaku, Aku pergi mengukur Yerusalem untuk mengetahui lebar dan panjangnya. Kemudian malaikat yang berbicara kepadaku pergi, dan malaikat yang lain keluar berbicara kepadanya. Katanya, Berlarilah dan katakan kepada orang muda itu, Yerusalem akan menjadi kota tanpa tembok karena terlalu banyak orang dan binatang yang tinggal di sana. Tuhan berkata, Aku akan menjadi tembok api di sekelilingnya untuk melindunginya dan untuk membawa kemuliaan ke kota itu. Aku tinggal di sana. Allah memanggil umatnya pulang. Tuhan berkata, Cepat, tinggalkan negeri di utara dengan segera. Ya, benar. Aku telah menyerahkan umatmu ke segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Kamu orang Sion sekarang tinggal di Babel. Luputkan dirimu. Larilah dari kota itu. Ia mengutusku kepada bangsa-bangsa yang merampas harta bendamu. Ia mengutusku untuk membawa kehormatan kepadamu. Inilah yang dikatakan Tuhan yang maha kuasa. Jika seseorang menyentuhmu, itu sama seperti menyiksa biji mataku. Aku akan menghukum mereka dan kamu, hamba-hambanya, akan merampas semua harta mereka. Ketika hal itu terjadi, kamu akan tahu bahwa Tuhan yang maha kuasa mengutus aku. Tuhan berkata, Sion, bergembiralah karena aku datang, dan aku akan tinggal di kotamu. Pada waktu itu, orang dari banyak bangsa akan datang kepada Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku tinggal di kotamu. Kemudian, kamu tahu bahwa Tuhan yang maha kuasa mengutus aku. Tuhan akan memilih Yerusalem lagi menjadi kota yang khusus baginya. Yehuda menjadi bagian dari tanah suci. Setiap orang, tenanglah. Tuhan akan keluar dari rumahnya yang kudus.